Halo, menjumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus Saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan saya Dengan menonton video-video saya di channel kesaksian tentang Tuhan Yesus Dan sudah like dan subscribe dan juga sudah bantu share video-video saya Terima kasih banyak ya saudara Saudara, hari ini kita lanjutin lagi video yang kesaksian dari Teteh Rut dari Jawa Barat Kita mendengar bagaimana perjalanan dia sampai dia menemukan Tuhan Yesus ya Ini seru banget soalnya saudara, seru Soalnya dia sudah ada nanti di Bayat dan segala macam Dan nanti kita dengar ceritanya seperti apa ya Oke, shalom Teh Rut Shalom Nah Teteh, cerita dong Teteh perjalanan sampai mengenal Tuhan Yesus Tadi Teteh bilang Teteh bekerja, jadi gimana tuh? Ya, aku bekerja, aku punya bos orang Kristen Nah, di tempat kerja itu banyak yang memakai jilbab Nah, temen-temenku itu tahu aku prinsipnya keras Aku taat gitu Jadi dia mengajak aku untuk ikut kajian gitu Aku kan, meskipun keluarga aku pesantren semua Tukang bedah Al-Quran, tapi aku ini paling bandel, paling bodo Baca Al-Quran, cuma bisa baca Al-Quran, nggak bisa artinya Udah dipesantrenin, udah apa-apa, tapi nol Tapi bisa baca Al-Quran? Bisa Oh, nanti gini Teteh, karena untuk memastikan bahwa Teteh itu memang muslim dari sononya Nanti kita di video yang berikut-berikut besok-besok lagi Nanti Teteh harus ngaji Membuktikan buat yang suka nyinyir, yang bilangnya Orang Kristen pakai cadar, ngaku-ngaku muslim Nah, supaya tahu loh Nah, mungkin aku di mata temen-temen Mereka itu merasa seperti emas gitu Menemukan aku untuk ikut di komunitas kajiannya Aku orangnya nggak pernah negatif Jadi aku karena suka didatangin yang jubah itu Jadi aku pengen ikut pengajian biar untuk menebalkan iman aku gitu Oke lah, aku ikut ke pengajian Nah, ikut ke pengajiannya itu setelah ikut Kayak ada pengajian besar di masjid-masjid besar di Bandung Seperti di Nggak usah disebutkan Nah, sesudah pengajian selesai Yang ustadnya didatangkan kan yang dari jauh Nah, sesudah bubaran Banyak yang mendekati gitu Oh, dari mana ya? Dari Bandungnya dari mana? Jawa Baratnya dari mana? Ayo ikut kajian Kita biar bersilaturahmi Aku kan senang Karena aku bodoh terus Aku tuh nggak tahu artinya Nggak bisa Adik-adikku kok pada pintar-pintar gitu Nah, oke lah Suatu hari aku ikut mulai Oh iya, benar juga Ini ketauhidan gitu Kan suka ada dibor gitu ya Gurunya banyak Bukan orang main-main Orang pinter semua Yang dosen Yang pintar-pintar semua Yang teteh Teteh Pernah kemarin ngomong sama saya Yang hadir tuh Jamaah yang hadir dalam pengajian Apakah orang miskin? Oh, nggak ada Yang orang miskin cuma aku Ada Berapa orang ya teman-teman aku Di tempat kerja tuh miskin semua kan Yang ikut pengajian kesana Kajian Kajian Kayak-kayak Ada pejabat juga? Ada Ada Banyak Maksudnya pegawai di pemerintahan gitu Sering Malah sering ngebantu ke aku Tapi kan aku orangnya Nggak mau nerima sesuatu Bantu apa? Duit ya? Ya Aku kan lagi jatuh miskin Aku lagi jatuh miskin Nah, kalau Tapi keluarga aku Keturunan keluarga aku Tidak pernah diperbolehkan Tidak pernah mau Meskipun tidak diperbolehkan Tidak pernah mau menerima sesuatu Dari orang lain Kalau tidak dari keringat sendiri Kalau ada uang di jalan pun Keturunan keluarga aku Nggak akan ada yang ambil Uang mau berapa miliar juga Karena haram Uang yang ditemu itu bukan halal Jauh dari halal Nah Sampai di titik pengajian itu Aku harus disumpah Jadi bukan disumpah Apa namanya Tapi dia nggak bilang di bayat Cuman Kita ketemu guru ya Nanti guru yang mungkin Yang paling pintar itu Di satu kamar tertutup Seperti Orangnya seperti orang Luar ya Bukan orang Indonesia Kayak campuran gitu Nah Yang di Kayak timur-timur tengah gitu ya Iya Gitu Nah Pokoknya ganteng lah Gitu Nah Temanku yang di bayat tuh Waktu itu Nggak langsung berapa orang gitu Nggak Satu orang-satu orang Oh satu-satu masuk Iya gitu Nah Aku kan Kalau soal itu aku suka curiga Suka curiga Ingatnya aku kan Itu Apa Suka Wah ini takut Ada pelecehan Takut apa gitu ya Nah Aku udah siap-siap nih Gitu Mau di apa ini Mau Mau ada silaturahmi dari guru Yang lebih Tua Yang lebih Ini Yang mempunyai Yayasan kajian ini Nah Aku Nanya ke temen yang udah Disumpah Gitu ya Penekanan Tentang Allah Kita ini Menyimpan Allah Di hati Jadi Semakin Kalau di Kristen tuh Dikuduskan kali ya Gitu mungkin Gitu Nah aku kan butuh Aku kan orangnya Jadi kayak abu-abu Ingat ke si Jubah Tapi aku Mencoba untuk menepis Karena aku punya Allah Aku takut masuk neraka Aku takut jadi Wah pokoknya Jadi kafir Ya Pokoknya aku Hidup tuh nggak benar itu Karena itu yang si Jubah tuh Datang terus gitu ya Aku bilang ke Guru Ngaji Aku Aku suka didatangin Yang berjubah Aku yang Yang tangannya bolong itu Itu tesetan Katanya Yang memfitnah Nabi Isa Itu lagi memfitnah Nabi Isa Padahal Nabi Isa Diangkat sama Allah Tidak dibunuh Diangkat sama Allah Yang menjadi saksi itu Harus saksi hidup Saksi hidup Nah Nabi Isa kan hidup Jadi nanti jadi saksi Nanti di hari terakhir Jadi imamah di itu Aku yakin sekali itu Nah Cuman Yang cuman si Jubah suka Mengganggu terus Jadi aku ikut pengajian Aku ingin menebalkan iman kan Ini Aku ini Allah itu yang mana Sampai aku Oh mungkin Allah itu Perempuan Tuhannya Kristen Laki-laki Gitu Kan semakin kacau itu Jadi aku harus ikut pengajian nih Kayaknya Aku udah mau gila Kayaknya gitu Nah Waktu di Itu waktu di Ya Gak ada tuh yang masuk ke hati Temen aku Sesudah di Bayat itu Ngomongnya jadi intelek Jadi pinter Kayak orang pinter Kayak sekolahan yang tinggi S2 gitu Kok aku masih Anjing goblok Anjing goblok Orang Sundama kan Anjing goblok Anjing goblok Kamu ini Udah di Ini Udah di basuh Udah apa Udah di Bayat Tetapi kamu kok Gak ada Perubahannya Gak intelek Kalau temen aku nanya Ini kita lagi Perangan pemikiran Aku apa itu Lagi perang pemikiran Kita ini Wah Si dia tuh lagi Udah jadi pinter Setelah di Bayat Kok aku Bodoh ya Nah Nah itu Kalau waktu di Bayat itu Di Di dalam itu Banyak yang ngomong Tuh Setan etateh Setan etateh Mana itu Teng didengeken Mana itu Teng didengeken Itu tes setan Jangan didengerin Jangan didengerin Singkirin 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 Gitu Singkirin Singkirin Gitu Yang di dalam ini Pada ngomong semua Gitu Nah Jadi Di doktrin Gak ada pemahaman Tentang Pancasila Kita harus Gak boleh Percaya Pancasila Gak boleh itu Gak boleh Jadi Tentang Al-Quran itu Gak ada Di hati aku Gini kok Udah di Bayat Gak ada apa-apanya Udah selesai Waktu di Bayat Kamu harus Sudah siap-siap Nah aku Gak percaya Aku takut Pelan-pelan aku keluar Aku pelan-pelan keluar Karena teman aku Udah mulai beda Setelah di Bayat Iya Teman-teman aku Udah mulai beda Uangnya habis Kemana uangnya Ya kan setiap bulan Lu harus ngasih Sampai gak ingat keluarga Sampai gak ingat Saudara-saudara Gak ingat anak Baju kucel Baju kucel Kayak yang Kayak yang Kunyin Kalau orang Sunda bilang ya Kunyin Kucel Kalau bahasa Indonesia Aku takut Kenapa Dia tuh jadi begitu Terus Tapi bukankah dia Tambah pinter Ya Tambah pinter Imannya dia Sampai cahaya Dengan Pembaik Sampai terus Dia ngejar ke aku Terus Setiap ada kesempatan Kalau lagi istirahat Ngomong tentang Perang pemikiran Perang pemikiran Ini dunia nih Kata aku gini Maneret perang Kamu mau perang Kita lihat saja nanti Katanya gitu Heh maneteng gitu Maneteng cicing di Indonesia Wah Aku tuh gak masuk mungkin Dia bilang ke guru ngaji aku Gak masuk harus dibayar lagi Aku kan punya temen di hati Mundur-mundur 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 Setiap Nah baru Masuk corona Selesai Gak bertemu Gak bertemu Gitu Terus aku Ke si bos Aku mendekati si bos Bos Aku mau curhat nih Boleh Katanya gitu Curhat apa Mau kas Bon Enggak lah Hutang aku udah banyak Sisa gaji aku Cuma 600 ribu Satu bulan Gak cukup Aku mau curhat ini Rahasia Dimana ya kita ngomongnya Rahasia yang gak kedengeran Tapi tetep aja Tuhan denger Katanya Baiklah ada Tuhan Kamu bos Aku mah gak percaya Bos Aku pengen ikut Sekali-sekali Ke penabur Gitu Mau ngapain Kamu orang Islam Gak boleh Kamu gak boleh Aku gak mau masuk Kristen Cuma aku pengen Disana aja Cari Kan kayaknya enakan tuh Gitu Ikut ya Boleh Enggak Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ini Corona Gak boleh Katanya gitu Pas suatu hari Dia mungkin kasian Ayo ikut Sekali ini saja ya Iya Gitu Aku ikut sama dia Jam 7 malam Pas Ada yang nyanyi kan Ada yang nyanyi Kok aku kenapa sedih banget Lagunya masih ingat Ingat Lagu apa Aku mau ikut Aku mau ikut Yesus Aku mau ikut Yesus Aku tak denger itu Kenapa aku tak ikut Sedih denger itu Sudah terpanggil ya Udah Udah waktu itu aku pulang Bos Aku minta Injil dong Aku pengen Baca-baca Ah kamu mah menantang Katanya Aku tahu Ya pinjem dong Nanti mau aku bungkus deh Kalau biar gak kelihatan Gitu Nih aku kasih yang kecil aja ya Gitu Dibaca ya Jangan kan dibaca Baru dibuka aja Besoknya udah hilang Si Alkitab itu Udah hilang Dibuang sama Yang di rumah Gitu Bukan hilang begitu aja Saudara Jadi ada yang buang Yang di rumah menemukan Gitu Nah Aku ikut lagi Kok enak ya Gitu Tapi Aku masih gak mau Itu karena aku tahu Yesus itu manusia Gak mau Gitu Bos Percaya ke Yesus Percayanya seperti apa Kata aku Nanya ya Jangan tersinggung Kata aku Ya aku percaya banget Dia yang menciptakan Kamu udah didatangin Berapa kali Kamu gak percaya Oh aku gak percaya Susah deh Gitu Nah Aku pulang dari situ Keburu corona kan Gitu Dari situ Aku mulai sembunyi-sembunyi Pakai kerudung kan Kerudung simpan di bagasi Masuk ke gereja yang kecil Yang kalau di Bandung Gereja yang kecil itu buka Kalau lagi corona itu Aku sembunyi-sembunyi Sampai penduduk gereja itu Sampai Menoleh Kan aku masih pakai kerudung nih Pas Pas di parkir Kata yang tukang parkir Teh mau ke sini Iya Titip motor Ya Aku buka kerudung disitu Gitu Rambut aku kan merah Gitu Buka Simpan di bagasi Semua pada ngeliat Tapi kan orang Bandung kan Cuek-cuek Pas masuk Semua mempersilahkan duduk Itu biasa Baru iya Baru iya Gitu Iya Aku gak ada temen sendirian Gitu Nah Yang dinyanyiin suka Sepotong roti Gitu kan Ada War yang Itu Yang Proyektor gitu ya Aku ikut disana Aku tuh Kenapa selalu nangis terus Kalau masuk ke gereja itu Tapi kenapa Aku tuh masih gak yakin Gitu Gak masih gak yakin Siapa itu Siapa itu Siapa itu Lah yang aku sembah selama ini Berpuluh-puluh tahun Gimana Aku pernah berjanji Kalau aku gak sholat Boleh aku matiin Ambil nyawaku Kalau aku tidak sholat Lebih baik aku mati Lebih baik aku gak dikasih rejeki Nah disaat sekarang Aku udah Yakin sama Tuhan Yesus Aduh Kayaknya ini mati Mau Mau mati Nah kayak kemarin Waktu dibaptis Semua datang Semua datang Datang sama aku Nah gitu Waktu Jadi Apa Ada perasaan Bersalah Kalau meninggalkan Islam ya Sama seperti saya Juga waktu Di awal-awal itu Waktu saya Didatangi Tuhan Tuhan Yesus Dalam mimpi Gitu ya Tapi Saya Menolak dia Saya gak percaya Orang Kristen Orang Kristen Orang Kristen tuh Bodoh banget Kok percaya sama Yesus kan Manusia biasa Gitu ya Sampai Akhirnya saya Dijamah secara Langsung Saya dalam keadaan Sadar Gitu ya Jadi Kita yang memang Mengalami Tuhan Secara langsung Tentu berbeda Dengan Orang lain Mungkin juga banyak Orang Kristen Yang suka mengeluh Aduh Saya kok rindu sekali Pengen ketemu Tuhan Yesus Tapi Saya tuh Sudah pengikut Yesus Dari saya lahir Tapi Saya tidak pernah Melihat Tuhan Yesus Secara Nyata Dalam Hidup saya Katanya gitu Mereka gak nyandari Teteh Kalau hidup mereka Nafas mereka Itu semua itu Kasih karunia Tuhan Buat mereka Dan Perlindungan Tuhan Tuhan tidak perlu Harus Menampakkan dirinya Di hadapan mereka Ini loh aku Tuhan Tuhan Yesus Atau dia menampakkan diri Ketika Mereka lagi berdoa Tiba-tiba Tuhan nampak di depan Itu Tidak seperti begitu Banyak orang yang bilang Kenapa ya Kok saya gak didatangi Tuhan Yesus Saudara mungkin tidak menyadari Bahwa Tuhan Yesus Ada di setiap Nafas saudara Tuhan Yesus Ada di dalam Setiap langkah Hidup saudara Tuhan Yesus Ada Itu buktinya apa Kalau saudara Tanya sama saya Saya bilang Hidup saudara Nafas saudara Berkat saudara Semuanya kan Karena Tuhan Yesus Mengasihi Saudara Jadi Kalau saudara bilang Kenapa ya Tuhan Yesus Gak hadir dalam Nyata Di dalam Hidup saya Padahal saya pengen Jumpa dengan Tuhan Yesus Kita gak bisa Memaksa Tuhan Yesus Untuk Tuhan Datang sama aku dong Gitu Gak bisa Tapi Tuhan punya kuasa Yang nyata sekali Dalam kehidupan kita Nah Perjalanan si Teteh ini Yang tadi Sudah di bayat Dia ikut pengajian Seperti orang gila Jadi Dimana ada pengajian Ikut Dari pengajian yang kecil Sampai yang besar Ya sampai akhirnya mereka Teman-temannya Tadi Saya jelaskan lagi ya Teman-temannya Merasa bahwa Menemukan dia Orang yang Punya penderian Dan karakter yang keras Itu mendapat mutiara Gampang Setelah di bayat Itu tentunya Dia mau Bisa untuk Melakukan kehendak mereka Dan tau kan Kalau sudah di bayat Berarti calon apa itu? Ya udah dikasih mahar Kasih mahar Maharnya apa? Nyawa Maharnya nyawa loh Jadi Membela itu Dengan nyawa Membela agama itu Dengan nyawa Kan Nanti kita dapat Surga Gitu Kalau yang perempuan dapat Kalau yang cowok kan dapat 72 bidadari Langsung berjumpa 72 bidadari Kalau yang perempuan bagaimana? Nggak tahu ya Nggak tahu ya Kalau 72 bidadari Untuk memuaskan Seks Buat Yang tadi Mereka bunuh diri Langsung menemukan 72 bidadari Nah kalau Ya itulah saya Juga nggak Faham ya Agamanya Seperti apa Setidaknya Dapat surga Gitu Setidaknya dapat surga Setidaknya dapat surga Iya Mereka Ya kayak Teman-teman aku Dapat surga Kita mati aja ini Kita hidup aja ini Nggak tahu Apalagi Kan Aku suka berpikir Kan membunuh itu Membunuh itu kan Dosa besar yang tidak terampuni Bunuh diri itu Nggak diterima Bunuh diri itu Nah itu jadi Bertentangan terus Karena mungkin di bayat Aku nggak Nggak bisa Nggak bisa di bayat Mau di bayat Berapa kalipun Aku waktu SMA Pernah di bayat Nggak masuk Udah itu Di bayat yang kedua Aku kejebak lagi Ke pengajian-pengajian itu Udah tua ya Pengajian radikal Iya Apa namanya Islam murni gitu ya Jadi murni Bener-bener Murni Islam Yang Tidak Tercampuri Apa-apa Kita hanya Kepada Allah Kepada Allah Kepada Allah Sampai Aku Pernah Kerja Waktu di suatu kota Waktu itu Sampai ngikutin Si Juba Sampai ngelilingin Ngelilingin Sampai Itu Tuhan Yesus Iya tapi aku berkelit Tau Aku tahu Tapi aku berkelit Iya karena mungkin itu setan Gitu Kan Jin Kristen Iya setan kan Karena kalau di Islam itu Yang menyerupai itu setan Kan Kan Allah itu Nggak Nggak mewujudkan dini Gitu Nah Aku tuh udah sering ke gereja Sering apa Tapi dia tuh pas Datang terus mengelilingi Aku tahu nggak Aku sering ke gereja Saking nggak tahu Cara berdoanya orang Kristen Aku baca ayat kursi Aku udah nggak sholat Aku kan nggak mau munafik Aku nggak mau bersekutu Tapi aku belum menemukan Aku belum yakin itu Tuhan aku Yesus itu Aku nggak mau menerima Yesus Aku karena dia manusia Aku nggak mau Jadi Aku Tapi Di Islam Aku udah Ternoda Karena udah masuk ke gereja Udah Udah Sering ketemu sama Yang berjubah itu Nah jadi Aku itu Kalau sholat Kayaknya berdosa banget Mengingkari Islam Aku nggak mau Munafik gitu Baca ayat kursi Sampai Nah Kagetnya Waktu baca ayat kursi Nggak tamat Nggak tamat tamat Balik lagi Balik lagi Pas itu Aduh Aku Telepon ke adik Aku dikelilingi itu Dikelilingi aku Terus Yang berjubah itu Di suatu kota aku Sendirian Nggak ada siapa-siapa Yang Yang punya rumah Lagi pada pergi Keluar kota Aduh Aku telepon ke adik Ini gimana Kan adik pintar ya Ini gimana ini Itu Baca ayat kursi Terus Kenapa Nggak tamat tamat Balik lagi Balik lagi Sampai lelah Sampai lelah Ampun Ampun Kamu pergi Kamu pergi Aku menjamkan mata Sampai tertidur Di situ Nah ternyata Tuhan Terus Mengikuti dia Tuhan Yesus Memang Memilih Jadi memang Benar Firman Tuhan Yang mengatakan Bukan kamu Yang memilih aku Tetapi Akulah yang memilih kamu Itu luar biasa Dulu saya pun Menolak-nolak Tuhan Yesus Dan Saya juga Lihat Anak-anak saya Yang masih muslim ya Anak saya yang besar itu Anak yang Sebenarnya dia Anak yang baik sekali Yang sangat Peduli sama orang tua Dan dia marah besar Ketika saya masuk Kristen ya Saya jadi orang Kristen Dia marah besar Yang dia sampai Menolak saya Gitu ya Yang Intinya Kalau saya sudah Murtad Ya Sudah tidak perlu Di Apa ya Di sayang Seperti dulu lah Tapi dengan berjalannya Waktu Dia melihat perubahan Dalam diri saya Saya Lebih jadi Lebih sabar Lebih bisa menerima Kondisi Dan Selalu yang Teman-teman Teman-teman Ngirim saya Untuk menguatkan saya Teman-teman yang Sama-sama Murtadin Ini loh Kalau di Quran Yang ini Surah ini Ini Coba dikasihkan ke Anaknya Supaya anaknya Baca Saya kirimkan ke Dunia Kenapa Tuhan Tuhan Yesus Harus jadi manusia Itu saya Menjelaskan secara Detail ke dia Dan dia tidak ada Penolakan Jadi saya tahu bahwa Semua itu Tuhan mendengar doa saya Roh kudus Bekerja Dan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Seperti Tetehrut ini Tetehrut ini Bisa menerima Tuhan Nanti kita Lanjutin lagi Di video berikut Bagaimana dia Menerima Tuhan Sebagai Tuhan Dan juruselamatnya Dan mau dibaptis Oke saudara Demikian saudara Sambung di video berikutnya ya Tuhan Yesus Memberkati